448 Jamaah Haji Kloter 21 tiba di Asrama Haji Jambi pada pukul 3 Sabtu dini hari. Namun proses penyambutan kepulangan Jamaah Haji ini sempat menuai kekecewaan dari keluarga Jamaah. Ratusan warga tidak diperbolehkan menunggu di lapangan Asrama Haji yang akibatnya menumpuk di sepanjang jalan. Kekecewaan keluarga makin bertambah karena saat bus Jamaah Haji tiba di Asrama, keluarga juga harus menunggu lagi hampir setengah jam barulah diperbolehkan bertemu. Akibat kebijakan Kemenang Jambi ini sempat terjadi ketegangan antara keluarga Jamaah dengan petugas Asrama Haji. Keluarga yang sudah rindu ingin bertemu Jamaah Haji justru terus diulur waktu baru dapat bertemu. Para Jamaah tertahan sekitar setengah jam di dalam Asrama Haji untuk mengikuti prosesi penyambutan dari jajaran pejabat Kemenang. Kekecewaan dan kekesalan keluarga Jamaah ini dikarenakan tidak ada perhatian dari Kemenang dan Panitia Haji. Ratusan keluarga yang sudah menunggu Jamaah sejak pukul 12 malam hanya dapat tertahan di pintu pagar hingga pukul 3 pagi. Namun semua kekesalan berakhir saat akhirnya para keluarga dapat bertemu langsung dengan para Jamaah. Suasana harum menyelimuti penyambutan Jamaah Haji Klo terpertama asal Kota Jambi ini. Harapan kita apa? Ya bener-beneran sehat ya Pak Lekan. Azam Asbi, Jambi TV